Intro Kita tahu Bapak Ibu yang melakukan Allah Di dalam perkembangan saat ini Itu ada yang kita kenal dengan 3 kecerdasan Yang pertama adalah IQ Intelligent Quotient Ya Kecerdasan intelektual Yang kedua adalah EQ Emotional Quotient Kecerdasan emosi Dan yang ketiga adalah Spiritual Quotient Bukan kenapa memang betul saja berdiri disini gak ada yang lewat Kalau disini ada tadi maksudnya begitu Lah ini kan sebuah bentuk kecerdasan Bayangkan saja dalam waktu sekian detik Seper sekian detik Rasulullah bisa berpikir jernih Memanfaatkan intelektualnya Untuk mengambil sebuah tindakan Mungkin kalau saya nih ada orang yang bawa parang nih Begitu tadi ada yang lewat Woi Bang Agus ada yang lewat gak? Udah kementeran duluan Ada pak barusan Begitu ya Kenapa? Karena kita sudah panik duluan Nah Artinya apa? Rasulullah mengajarkan kepada kita Ya sebuah kecerdasan yang sangat luar biasa Yaitu kecerdasan intelektual Dan kecerdasan ini digunakan oleh manusia Oleh kita semua pada saat kita ingin mengambil keputusan Dalam waktu yang singkat Pergunakan pakaian terbaikmu ketika aku datang ke masjid Memang begitu Kita disuruh pakai baju yang bagus pak Kalau ke masjid pak Jampai kos oblong Jadi bid'ah itu ada lima Yang pertama bid'ah wajibah Bid'ah yang zaman nabi gak ada Tapi harus ada Dan dipelajari Apa itu? Ya Mempelajari ilmu tafsir Jaman rasulullah gak ada Kenapa kita harus lakukan? Supaya mengupas Al-Quran Maka pelajar ilmu nahu, sorob, mantik, balagoh, mambadi, ma'ani, dan selanjutnya Belajar kitab kuning Ya Harus Bagaimana seorang pimpin dan agama Dia mau bicara tentang Quran Gak ngerti tafsirnya Gak ngerti terjemah Gak ngerti bahasa Arab Kok bisa-bisanya ngupas Al-Quran Harus paham pak Nah bapak gak harus jadi ustad Gak harus jadi kiai Kalau bapak pengen paham Ya pelajari Nah itu PR Selama dua hari saya mengikuti Ceramain luar biasa Saya pernah mengikuti Cajian Pak Agin Kemudian Tentang M.C Alhamdulillah Ilmunya sangat cerdas Penyampaiannya bagus Jelas Kemudian dapat kami Ternak Mudah-mudahan apa-apa yang kami dapatkan bisa kami Amalkan Amalkan Puji syukur kami penjatkan Kediat Allah SWT Karena pada Subuh hari ini Sehingga sampai pagi ini Kami telah bertemu dengan tim Da'wah Ya sekaligus menyampaikan pesan-pesan agama kepada kami di masjid ini Alhamdulillah Dan kami sangat senang dan bangga dengan pertemuan pada sebuah hari ini Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih. Terima kasih.